Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sejarah Perkembangan Geografi Siapa yang pertama kali memperkenalkan istilah geografi? Istilah geografi kali pertama diperkenalkan seorang ahli filsafat dan astronomi terkenal yang bernama Erastotenes 276-194 sebelum masehi Menurutnya, geografi berasal dari kata geografika yang berarti tulisan atau deskripsi tentang bumi Pada masa itu, ilmu geografi pada umumnya menceritakan berbagai tempat di permukaan bumi sebagai hasil penjelajahan ke berbagai penjuru dunia yang dikenal dengan aliran logografi Selain memperkenalkan istilah geografika Erastotenes juga merupakan orang pertama yang berhasil menghitung keliling bumi secara matematis Hal tersebut dilakukan dengan membandingkan panjang busur dua kota di Mesir yaitu Alexandria atau Iskandaria dan Seine atau Aswan dengan panjang keliling bumi secara keseluruhan Adapun dari hasil pengamatannya, Erastotenes memperkirakan panjang keliling bumi adalah 252.000 stadia Satu stadia sama dengan 157 meter Hasil pengukuran Erastotenes ini menjadi dasar dalam pembuatan globe pertama yang dikembangkan krates 150 sebelum masehi Pengertian geografi ini terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu seiring dengan kemajuan pemikiran, pemahaman, dan penalahahan manusia Seorang ahli astronomi dan matematika bernama Claudius Ptolemeus 87-150 Masehi dalam bukunya yang berjudul Geographic and Pagesis mengemukakan bahwa geografi merupakan suatu penyajian melalui peta dari sebagian wilayah permukaan bumi yang menunjukkan ketampakan secara umum Menurut Ptolemeus, geografi berbeda dengan koreografi karena koreografi lebih mengutamakan ketampakan asli dari suatu wilayah bukan terletak pada ukurannya atau bersifat kualitatif sedangkan geografi lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat kuantitatif Sumbangan Ptolemeus yang sangat berharga bagi perkembangan ilmu geografi yaitu dalam bidang pemetaan atau kartografi Selain itu, Ptolemeus dianggap sebagai peletak dasar ilmu geografi Tokoh lain dalam ilmu geografi adalah Berhardus Varenius 1622-1650 Dalam bukunya yang berjudul Geografia Generalis Varenius mengumumkakan bahwa kajian geografi dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu geografi khusus dan geografi umum Geografi umum Yang pertama bagian teresterial pengetahuan tentang bumi sebagai keseluruhan bentuk dan ukurannya Yang kedua bagian falakia bagian yang menelaah relasi bumi dengan planet serta bintang-bintang di jagad raya Yang ketiga bidang komparatif Deskripsi mengenai bumi secara lengkap Ini meliputi letak relatif dari berbagai tempat di permukaan bumi serta prinsip-prinsip pelayaran samudera Geografi khusus Geografi ini berkembang menjadi geografi regional Yang pertama aspek langit yaitu aspek yang secara khusus mempelajari keadaan iklim Yang kedua aspek permukaan bumi atau litosfer yaitu aspek yang mempelajari mengenai relief atau bentuk muka bumi flora serta fauna di berbagai wilayah di permukaan bumi Yang ketiga aspek manusia yaitu aspek yang mempelajari aspek penduduk, perdagangan, dan pemerintahan di berbagai wilayah Perkembangan ilmu geografi juga dipengaruhi oleh adanya pemikiran yang beradiran fisis determinis Kelompok ini berpendapat bahwa keadaan alam suatu wilayah sangat menentukan sifat, karakter, dan pola hidup penduduk yang menempati daerah tersebut Beberapa ahli geografi yang beradiran fisis determinis antara lain Faham determinis dipengaruhi oleh pemikiran Darwin dengan teori evolusi biologi dalam perkembangan makhluk hidup Contohnya Ratzel, Jerman, menganggap negara sebagai organisasi hidup atau makhluk hidup yang dalam perkembangannya memerlukan makanan, minuman, dan ruang bagi kehidupan Untuk memenuhi kebutuhan, suatu negara pada umumnya akan mencari dan menguasai wilayah lain di sekitarnya terutama wilayah yang lemah Huntington, Amerika Serikat, berpendapat bahwa kondisi iklim suatu wilayah sangat menentukan kemajuan sosial budaya penduduknya Faham fisis determinis ini banyak ditentang oleh kelompok yang beraliran posibilisme Menurut kelompok ini, yang sangat menentukan kemajuan suatu wilayah adalah tingkat kemampuan penduduk Sedangkan alam hanya memberikan kemungkinan-kemungkinan untuk diolah dan dimanfaatkan bagi kehidupan manusia Toko utama aliran ini adalah Paul Fidel de la Bleche, Perancis Oke, cukup sekian pembahasannya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih